Antisipasi lonjakan Omikron, Gubernur Jawa Tibur bersama Verkopimda Jawa Tibur dan Wali Kota Surabaya meninjau langsung tempat pelayanan isoter atau isolasi terpusat untuk pasien COVID-19 di Surabaya di Asrabah Haji dan Rumah Sakit Lapangan Tembak yang mampu menampung 750 pasien COVID-19. Beginilah suasana saat Gubernur Jawa Tibur bersama Verkopimda Jatim dan Wali Kota Surabaya meninjau langsung tempat isolasi terpusat atau isoter di Asrabah Haji Sukolilo dan Rumah Sakit Lapangan Tembak dikelola pemerintah Kota Surabaya. Kedua tempat ini mampu menampung sekitar 750 orang dengan rincian di Asrabah Haji Sukolilo mampu menampung 500 orang sedangkan Rumah Sakit Lapangan menampung sekitar 250 orang. Rencananya kedua tempat ini akan dijadikan tempat rujukan untuk pasien COVID-19 tanpa gejala maupun gejala ringan. dengan pengawasan perawat dan dokter selama 24 jam. Persiapan tempat disoter ini dilakukan sebagai langkah mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19 yang diprediksi akan mencapai kuncaknya pada 22 Maret 2022 mendatang. Sekarang barangnya berapa sekarang? Oleh karena itu mohon dari pendekatan pentahelik salah satunya adalah media kami akan menyampaikan kesan bahwa kedisiplinan untuk menjaga protokol kesehatan tolong diketat kemudian 5M bisa kita sosialisasikan kembali jangan ada yang mengunggarkan dari seluruh pelaksanaan protokol kesehatan. Sementara itu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi peningkatan kasus COVID-19 varian Omikron seperti dulu Pemerintah Kota sudah menyiapkan tempat isoter sehingga bagi warga yang terkena COVID-19 terutama varian Omikron yang tidak bergejala atau kejala ringan ada baiknya datang ke tempat isoter ini sehingga tidak menular ke anggota keluarga yang lain. Ya kami berharap seluruh warga Surabaya ketika mengalami COVID-19 Omikron ini bisa langsung ke tempat-tempat isoter memang bisa dilakukan isolasi mandiri tapi kita bisa mendayarkan kalau kita yang sakit tapi tenuk keluarga kita jadi lebih baik kita ngalah dari umum jauh ngalah demi keluarga kita dan insya Allah pemerintah Kota Surabaya dibawah arahan Bukum Pendul dan dibawah arahan Bukum Pendul dan Bukum Pendul yang telah menyiapkan tempat-tempat isoter yang ada yang disiapkan di Kota Surabaya maupun aslamatisi maupun atasnya. Bagi itu teman-teman, untuk selanjutnya kami juga mau arahan terus kepada Bukum Pendul dan Bukum Pendul untuk kami terus melayani dan menyiapkan tempat-tempat isoter di Kota Surabaya. Meski saat ini bed akupansi rate atau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 memang masih rendah di bawah 5% namun membantau Menteri Sosial ini menghebaw agar seluruh masyarakat Jawa Tibur untuk tetap patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan karena terhitung per 1 Februari 2022 beberapa kota dan kabupaten di Jawa Tibur terjadi peningkatan kasus aktif COVID-19 Surabaya menjadi daerah tertinggi angka kasus aktif COVID-19 di sosial Sidoarjo, Malang, dan Kersing.